Happy Sunday, senang beribadah dengan Anda hari ini, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti secara live streaming. Baik kita akan bersama-sama merenungkan katekismus reformasi minggu ini. Kita masuk pada pertanyaan yang ke-41, seperti biasanya saya akan membacakan pertanyaannya, lalu Anda membaca jawaban dan pembacaannya. Pertanyaan 41, dengan sikap bagaimana kita berdoa, dengan kasih, ketekunan, dan syukur, dengan ketundukan yang rendah hati kepada kehendak Allah, dengan mengetahui bahwa karena Kristus, dia selalu akan mendengar doa-doa kita. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Silahkan duduk. Saudara-saudara, doa dan kemunafikan adalah dua hal yang tidak mungkin berjalan beriringan. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan bahwa ketika kita berdoa, janganlah kita melakukannya seperti orang munafik yang berdoa dengan tujuan agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Bagi mereka, doa bukanlah sarana untuk berkomunikasi dengan Allah, melainkan panggung untuk memamerkan spiritualitas mereka di hadapan manusia. Penampilan mereka seolah-olah penuh kesalahan, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka terlihat menyembah Allah, padahal sesungguhnya yang mereka sembah adalah diri mereka sendiri. Disinilah kita perlu mengerti bahwa doa sejati itu tidak berpusat pada kita, melainkan pada hubungan kita dengan Allah. Doa bukanlah alat transaksi dengan Allah, bukan tentang apa yang bisa kita peroleh darinya, atau apa yang bisa kita berikan kepadanya. Tetapi doa yang benar adalah ungkapan kasih, ketekunan, dan syukur kita kepada Allah. Saudara-saudara, mengapa doa perlu dilandasi kasih? Karena doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Doa bukanlah sebuah kewajiban berat yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Allah, agar dia memberikan kita apa yang kita inginkan. Tapi sebaliknya, doa adalah respon dari hati yang telah mengalami kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Karena itulah doa yang benar, bukan sekedar permintaan, tetapi ungkapan kasih kita kepada Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, doa tidak hanya di dalam kasih, doa juga harus disertai dengan ketekunan. Artinya, kita tidak hanya berdoa ketika kita membutuhkan sesuatu, atau ketika kita sedang menghadapi masalah. Sebaliknya, kita diajak untuk terus-menerus berdoa sebagai tanda, bahwa kita bergantung sepenuhnya pada Allah setiap saat. Saudara, ketekunan ini juga berarti bahwa kita terus berdoa dan percaya bahwa Tuhan selalu mendengar doa-doa kita, meskipun jawaban dari Tuhan mungkin tidak segera datang, atau tidak seperti yang kita harapkan. Saudara, selain kasih dan ketekunan, doa yang sejati juga harus mencerminkan syukur. Kita bersyukur bukan hanya karena hal-hal yang baik yang kita terima dalam hidup ini. Tetapi yang terutama, kita bersyukur karena Allah telah memberikan yang terbaik kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Dia mati di kawai salib untuk menembus dosa-dosa kita. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita balas. Saudara, oleh karena itu setiap kali kita berdoa, kita harus ingat bahwa kita berdiri di hadapan Allah bukan berdasarkan usaha kita, tetapi karena anugerahnya yang diberikan melalui Yesus. Syukur dalam doa juga berarti kita belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal, baik ketika kita mengalami kebaikan maupun saat kita menghadapi penderitaan. Karena kita percaya bahwa Allah sedang bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Meskipun kita mungkin tidak bisa melihatnya. Seperti yang sering dikatakan, ketika kita tidak dapat merasakan tangannya, tapi percayalah kepada hatinya. Saudara-saudara dengan sikap demikian, maka doa akan membawa kita pada relasi yang lebih dalam dengan Allah sebagai Bapak kita. Dan setiap kali kita berdoa, kita juga mengingat kembali bahwa kita itu adalah miliknya yang dikasihi dan diperlihatkan. Dihara olehnya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama berdoa sekaligus bertobat. Karena seringkali kita memiliki sikap yang tidak benar di dalam berdoa, yaitu hanya bersifat transaksional dan formalitas saja, tanpa didasari dengan kasih dan relasi yang benar dengan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan saat ini kami datang kepadamu, kami mau bertobat. Ampuni kami Tuhan kalau di dalam doa, seringkali kami masih bersifat transaksional, yaitu hanya meminta sesuatu kepadamu. Kami hanya mencari hanya ketika kami memiliki kebutuhan. Biarlah roh kudus mengubahkan hati dan motivasi kami di dalam relasi kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton.